Pokiam Kim Che E Jilid 20 Mendadak Li Bo Pek berbangkit dan menolak tubuh Supo An Chu yang gemuk, yang mengadang di hadapannya, biarpun tubuh itu besar, tidak urung si gemuk terpelanting sampai membentur tembok. Kau seperti juga men gila terhadap aku ia berseru. Kalau Li Bo Pek bekerja, ia bekerja menurut pikirannya sendiri. Apa kau kira aku bisa mengekor saja padamu? Supo An Chu nyender ditembok, ia awasi anak muda itu, ia tertawa cekikikan. Kalau begitu, Lito Aya, kau hendak kembali ke Pak Hia atau tidak ia tanya dengan membandel. Kenapa aku tidak kembali sahut Bo Pek dengan bersenyum mewah? Di Pak Hia aku masih punya banyak urusan yang mesti dibereskan ia bertindak menghampirkan si gemuk itu, akan tepok-tepok pundaknya. Lau Su, kau ini sobat sejati ia kata. Aku si orang Shili memang sudah tahu. Tapi, sekarang ini aku hendak minta satu hal darimu, yaitu di dalam urusanku ini, jangan kau mengadu biru, kau bisa terima atau tidak. Supo An Chu tertawa berkah-kahkan. Aku mengadu biru ia tegaskan. Kita sobat baik, eh Bo Pek menghela nafas, ia manggut. Kau memang sobatku, dan aku tahu kau bermaksud baik, berkata ia, tetapi urusanku ini sulit, tidak sedemikian sederhana sebagaimana kau kira. Setelah kata begitu, ia titahkan pengikutnya Supo An Chu siapkan kudanya Beng Su Chiao, sementara ia sendiri sudah lantas betulkan pakaiannya dan benahkan pauhoknya. Supo An Chu anggap Li Bo Pek benar. Menurut ia, ia ingin Li Bo Pek kabur dari penjara, ia bunuh Jie Strong dan Po An Loh Sem, lantas ia mau ambil Cui siam, buat dinikahkan pada anak muda ini lantas semua menjadi beres. Tapi sekarang ternyata, tindakannya Li Bo Pek lebih benar, perkara tidak usah menjadi lebih ruwet. Cuma bedanya, perkara sebenarnya masih sulit. Kenapa sekarang muncul Jie Si Yulian? Tentang si Nona Jie ini, ia memang tidak ketahui suatu apa, kecuali belakangan. Kalau begini jalannya, pengharapan Beng Jie Si Yulian tentu sukar kesampaian yaitu Bo Pek dan Nona Jie tidak akan gampang menikah satu pada lain. Tanda petik. Meskipun otaknya berpikir demikian, ia toh terus mengawasi dengan sikap adem pada anak muda kita, pada tampangnya ada senyuman tawar. Bo Pek telah siap dengan cepat. Ia menoleh pada pasan Choa, si ular gunung. Lao Su katanya, sekarang juga aku mau kembali ke Pak Hia. Kalau urusanku di Pak Hia sudah beres, aku mau pergi ke selatan, aku niat pulang ke Lam Kiong. Lao Su, jika kau tidak mau lekas berlalu dari sini, tunggulah aku beberapa hari, sampai aku kembali. Waktu itu kita nanti bertemu pula. Supo Ancu goyang kepala. Belum berketentuan aku pergi kemana, ia jawab. Nah sampai kita ketemu pula. Baiklah, Bo Pek Manggut. Dalam Sabtu bulan aku pasti akan kembali ke Lam Kiong, jikalau kau ada urusan apa, kau boleh kari aku di Lam Kiong saja. Supo Ancu Manggut, ia tertawa. Baik, baik kata ia berulang-ulang. Memang Lito Aya, di belakang hari aku mesti perlu minta bantuan kau kemudian ia tambahkan, semua ongkos hotel di sini kau tidak usah perdulikan. Aku hendak tinggal di sini dua hari lagi, nanti aku yang perhitungkan semua. Ia ketahui si gemuk ini bukannya seperti ia atau Beng Su Ciau, yang kantongnya kempes. Baiklah, terima kasih ia jawab. Ketika itu pengikutnya Supo Ancu telah balik dan memberitahukan bahwa kuda sudah disiapkan, maka Bo Pek segera bawa Paulok dan pedangnya dan bertindak keluar. Ia terus lompat naik atas kuda itu, jalan kuda hitam, yang Beng Su Ciau ambil dari Istapu Elhu. Supo Ancu dan pembantunya mengantar sampai di luar. Di atas kuda Bo Pek memberi hormat selamat berpisah dengan air muka sedih. Sampai ketemu ia kata dengan pelarian. Supo Ancu balas hormat itu. Sampai ketemu, sampai ketemu pula. Mudahan kau berhasil, Lito Aya. Supo Ancu mengawasi sampai otang sudah pergi jauh ia lantas menoleh pada pengikutnya, air mukanya berseri-seri. Muridku hayo siap, kita berdua juga mau berangkat. Bo Pek sampai di Pak Hia ketika sudah maghrib dan terus saja masuk ke dalam kota. Ia pulang ke Hoat Beng Siye sesudah taruh Paulok dan tambat kudanya, dengan sewa kereta ia pergi ke rumahnya Tek Siau Hong, sebagaimana ia sudah disambut dengan terheran-heran oleh si orang Bo An. Pada sobat baik ini ia tuturkan halnya Beng Suqiao atau Siyao Jiye, yang hembuskan napasnya yang terakhir di depan ia. Ia cerita dengan suara pelahan, ia khawatir Siulian dapat dengar. Siyao Hong menghela napas dan berulang-ulang goyang kepala. Beng Suqiao seorang aneh ia kata dengan Mas Gulia juga terlalu beradat keras. Kenapa ia berangkat sendirian ke Hoi yang tempur Biao Cinsan sekalian dan adu jiwanya? Sekarang ia telah binasa secara demikian menyedihkan dan nona Jiye ia sia-siakan di rumahku ini bagaimana kemudian? Bo Pek, tidak apa, ia tetap sangat berduka, hingga nampaknya tidak suka bicara. Tapi Siyao Hong mendadak tertawa Romanya jadi gembira sekali. Saudara Bo Pek, aku hendak kasih taukah satu hal demikian ia berkata hampir berseru. Inilah yang dibilang Wan Wan Siang Po, atau balas-membalas coba kau tebak? Meskipun ia majukan pertanyaan, selagi orang memandang ia, Siyao Hong Toh sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Ia kata, Biao Cinsan sudah sampai di Pak Hia, tetapi belum beberapa hari, ia sudah mampus terbunuh di tangannya nona Jiye. Dengan begini bisalah dibilang bahwa nona Jiye sudah balaskan sakit hatinya tunangannya itu. Bo Pek, memang tidak ketahui urusan itu, ia nampaknya heran. Duduknya hal begini kata pula Siyao Hong, yang segera bercerita hal keganasannya Biao Cinsan Lap pun sebut, bahwa Siam Nimao adalah gundiknya okpa dari holam itu. Ia tutup ceritanya sampai Tio Gio Kinsatroni ia di waktu malam, tetapi maksud jahat itu gagal karena rintangan dari nona Jiye. Bagaimana juga, Bo Pek mendengar penuturan itu dengan kekaguman. Si Ulian bisa bunuh Biao Cinsan, ia bisa pecundangi Tio Gio Kin, terang bugainya sudah maju banyak ia pikir. Sayang tunangannya telah menutup metu dan nasibnya sendiri buruk. Aku tidak nyana Cui Siam adalah gundik orang, pantasia seperti rahasiakan suatu apa dan benci orang kalangan sungai Telaga, rupanya ia benci Biao Cinsan dan lantas menyamakan semua orang seolah jahat seperti okpa itu. Tanda petik. Siao Hong cari huncuenya dan sedot itu. Hian Tue, apakah sudah makan akhirnya ia tanya. Bo Pek, geleng kepala. Sekarang ini aku tidak bisa dahar ia menyaut. Satu hari aku lakukan perjalanan, aku belum cuci muka, coba kau tolong perintah orang sediakan air. Siao Hong teriak ki Siu Jie buat suruh pelayan itu lekas ambil air sekalian pesan orang di dapur akan sediakan dua tiga rupa barang santapan. Siu Jie berlalu tetapi ia lekas kembali dengan air, maka Bo Pek lantas bersihkan mukanya, sebentar kemudian ia seperti salin rupa, tetapi ia masih duduk diam dengan romen berduka. Selama itu Siao Hong duduk di pinggiran, ia sedot huncue sambil terus mengawasi anak muda ini. Rupanya ia juga berpikir bagaimana harus siburkan ini sobat. Sebentar kemudian, nasi dan temannya telah disajikan, berikut arak. Hian Tue, coba kau minum, kata Siao Hong. Kau dahar seadanya. Masih siang kau jangan pikir buat lekas pulang, di sini kita boleh bicara. Aku ingin ajak kau berdamai. Bo Pek pun bingung dalam hal bagaimana ia harus bertindak terhadap Jie Siu Lian, maka tawaran itu ia tidak tampik lagi. Paling dulu ia tenggak secawan arak. Aku sudah pikir bagaimana aku harus bertindak ia kata kemudian. Besok aku hendak kunjungi Tia Jie Ya, begitu pun Piau Ceku, aku pamitan dari mereka, sesudah itu aku mau pulang ke Lam Kiong. Siao Hong melengak mendengar pengutaraan itu. Kau mau pulang ia tanya. Kapan kau hendak kembali? Jikalau tidak ada halangan, aku tentu akan sering tengok kau to aku, Bo Pek, jawab. Sudah setengah tahun aku berada di kota Raja ini, benar maksud kedatanganku belum tercapai, akan tetapi aku gerang yang di sini aku telah dapatkan. Banyak sobat, apapula to aku sendiri. To aku telah banyak bantu aku, aku sangat berterima kasih. Siao Hong goyang kepala, ia tersenyum tawar. Hian Tue, aku minta kau jangan mengucap begini padaku, ia bilang. Dalam persobatan kita, aku tidak ingin kau sebut banyak bantuan dan berterima kasih. Adalah kebiasaanku bersobat dengan bersungguh-sungguh hati apalagi terhadapmu, seperti kau ketahui, aku berani pertanggungkan rumah tangga dan jiwaku. Anak muda kita tampaknya sangat terharu, beberapa kali ia menarik nafas. Hian Tue, aku harap kau mengerti aku dengan baik, Siao Hong kata pula. Aku bicara begini rupa bukannya aku inginkan pembalasan budi darimu. Aku juga punya kesukaranku. Nona Jie Siulian, ia berhenti dengan tiba ia merasa yang ia telah omong terlalu keras. Ia lalu melanjutkan dengan pelahan, sebenarnya, aku tadinya tidak kenal Nona itu, bahwa aku telah ajak ia kemari, melulu karena aku ingin ia bisa ketemu padamu, tetapi kau senantiasa menyingkir dari ia, hingga ia akhirnya mesti berdiam sama aku. Lantaran ia tinggal padaku, hampir aku tersangkut perkara. Sudah begitu, mengenai urusan si Nona itu dan aku, kau tidak tahu, kau tidak ambil peihatian. Di belakang hari bagaimana aku harus berbuat? Mustahil ia mesti berdiam terus sama aku? Itu toh tidak bisa jadi. Apa mesti diantap ia pergi kemana ia suka, atau kita minta ia pergi? Ia sudah tidak punya ayah dan ibu, tunangannya tidak ketahuan kemana paranya sekarang, ternyata tunangan itu telah binasa. Di rumah mertuanya ia tidak bisa tinggal, di rumahnya sendiri sudah tidak ada orang lain, bagaimana? Ia adalah satu Nona, umur baru 7 alau 18 tahun, meski benar ia pandai bugai dan tidak takut orang jahat, ia toh tidak bisa dibiarkan hidup sendirian dalam perantauan. Bobek diam. Ucapannya si Yohang benar semuanya. Ia pun merasakan seperti sobat itu. Tapi ia tidak punya daya akan pecahkan kesulitan itu. Dengan cara bagaimana si Yulian harus dipernahkan? Beberapa kali ia menarik nafas. Si Yohang mulai merasa tidak puas, hingga dalam hatinya ia berkata, kau laki, kenapa kau tidak bisa berlaku terus terang, akan bereskan halnya si Nona ini, supaya sobatmu jadi lega pikirannya. Oleh karena memikir demikian dengan sungguh ia kata pula. Hian Tue, Biao Chin San sudah binasa. Tio Giyokin sudah diusir pergi, di sini tidak ada musuhmu lagi, seharusnya kau boleh bertenang hati. Sekarang mari kita bicara secara terbuka. Kelakuan dan bugai Nona Jie Siulian, kau ketahui sendiri, kau kagumi. Kau sendiri duluan, di musim panas, telah kasih tahu aku bahwa kau sangat menyesal yang Nona Jie sudah punya tunangan, hingga kau tidak bisa menikah dia, bahwa kau tidak bisa lupai idamanmu. Karena itu kau jadi berduka, kegembiraanmu lenyap. Tapi sekarang lain, sekarang ada jalan buat kau obati luka pada hatimu itu. Beng Suqiao telah menutup metu ini satu soal. Jie Siulian sudah bertunangan, itu baru namanya saja, sedang sebenarnya berdua mereka belum pernah ketemu muka, maka kalau sekarang ia menikah pada orang lain, itu bukannya perbuatan yang melanggar kesucian dirinya. Kau sendiri tidak punya rintangan, kau sebenarnya boleh lantas menikah dengan dia. Setelah menikah kau boleh lantas bantu ia bawa jenazah hayah bundanya. Sesudah itu terserah pada kau, kau hendak tinggal di kampungmu atau di kota raja. Dengan begitu nona Jie akan berketentuan hidupnya, kau sendiri akan kesampaian cita-citamu. Kalau seorang laki-laki bertindak, ia mesti ingat juga orang lain, kau tidak turut adat sendiri dan bikin rugi atau celaka orang lain, asal saja kau manggut hiatue, urusannya nona Jie sendiri kau boleh serahkan padaku. Perayaan untuk nikah, urusan rumah dan lainnya semua toakomu ini yang nanti tanggung beres. Siau Hang bersenyum, ia pandang anak muda itu. Dalam hatinya ia pikir, aku telah bicara, mustahil kau masih tidak memandang padaku. Tapi Bopek, kendati telah dengar. Semua dan mengerti, tetap masih menolak. Hal ini tidak bisa dilakukan, kata ia dengan bersenyum tawar. Jikalau tadinya aku tidak kenal Beng Suqiao, jikalau Beng Suqiao tidak korbankan jiwanya untuk aku, urusan masih bisa didamaikan. Sekarang ia menarik. Napas, romannya duka sekali. Beng Suqiao sangka aku cintai nona Jie, ia mengalah dan menyingkir, lantaran untuk kebaikanku ia korbankan jiwanya. Sekarang, selagi tulangnya masih belum kering, aku nikah nona tunangannya, apakah dunia tidak akan tertawi aku? Lagian hal itu sangat menusuk liang simku. Tanda petik. Ah, kau terlalu berkukuh, kata Xiao Hang dengan putus asa. Sekarang apa kau pikir tentang hari kemudiannya nona Jie si Lian? Kau kenal baik ayahnya almarhum, malah kau ada bertetangga daerah, maka dengan adanya semua itu kau berkewajiban untuk perhatikan nona yatim piatu yang harus dikasihani itu. Bagaimana kau pikir? Pasti sekali aku mesti bantu ia dengan sesungguhnya bobek. Jawab. Turut apa yang aku ketahui, Jie lo opiau tau punya milik serta beberapa murid di Kielok, aku nanti cari murid itu supaya mereka datang kemari, akan papak sumoai mereka. Mereka itu harus berdamai buat antarkan nona Jie, ke Soan Hoa atau ke Kielok. Bobek anggap pikirannya ini sempurna. Ia percaya, yang San Cheng Li dan saudara angkatnya tentu akan bisa mengatur bagaimana baiknya. Karena pamili Jie terkenal di Kielok, pamili ini mesti punya sanak atau kenalan, yang mesti akan sudi taruh perhatian pada si nona. Xiao Hang bersenyum dingin. Ia anggap dengan jalan itu, bobek melulu hendak bersihkan diri. Sudah, urusan di belakang tinggal di belakang akhirnya ia kata. Sekarang halnya Beng Suciaulah telah menutup mata, hal ini kita tidak bisa sembunyikan terhadap nona Jie. Aku pikir kita baik panggil nona itu akan tuturkan semua hal, agar ia mendapat tahu. Ia lantas berbangku dan mau bertindak masuk. Bobek tidak ingin ketemu dengan Siulian, sikapnya Xiao Hang bikin ia bingung. Ia pun berbangkit. To'ako, tahan ia mencegah. Kenapa kau berlaku begini terburu? Kalau nona Jie ketahui kematiannya Beng Suciaulia tentu sangat bersedih dan menangis. Aku bilang aku mau berangkat tetapi itu akan kejadian sedikitnya lagi satu atau dua hari selama itu aku tentu akan bertemu dengan nona Jie. Maka waktu itu aku nanti kasih keterangan jelas padanya. Pemuda ini kasih lihat Roman begitu berduka, hingga Xiao Hang jadi terharu. Hian Tue, kau benar bikin aku bingung kata ia sambil banting kaki persahabatan kita sudah hampir satu tahun, tetapi rapatnya adalah melebih daripada itu. Gangguannya persaudaraan Fang. Biao Chin San, Oe Ye Kiepok, tidak bikin aku ibuk seperti ini, yang membuat kepala ku pusing. Heran, Beng Suciaulia telah dapat dicari, kenapa sekarang ia binasa. Xiao Hang lempar diri di kursi, ia menarik napas panjang pendek. Bopak tahu baik kejujurannya Xiao Hang, melihat keadaannya sobat itu ia berduka bukan main. Tapi apa mau sobatin tidak ketahui hatinya. To aku, mari minum ia kemudian kata. Ia isikan cawan sobatnya. Hian Tue, kau dengarlah aku, kemudian Xiao Hang kata pula, Bila kau menikah Nona Jie, urusan lantas jadi beres dan sempurna. Aku nanti pecah rumahku ini, supaya kau berdua bisa tetap tinggal di sini dan seterusnya kita orang bisa berdampingan. Sesudah Nona Jie dapat dipernahkan urusan kau berdua mudah sekali. Aku nanti atur supaya kau bisa dapat pekerjaan. Umpama kata kau mau jadi Piao Su berdua istrimu, kau boleh buka Piao Wakok. Andainya kau ingin bekerja pada negeri, dahan aku nanti dayakan bersama, tiapu oleh kia, yang tentu akan berhasil. Terhadap bujukan itu hatinya Bawo Wak, tidak tergerak. Ketika itu ia telah tenggak susu macan banyak juga, kepalanya sedikit pusing, maka setelah bicara lagi sebentar, ia pulang. Besok aku nanti datang pula, besok kita akan bicara lebih jauh, ia kata. Siau Hang awasi sobat itu. Suruh sediakan kereta, ia kata pada Siu Jie. Tidak usah, hari belum terlalu malam, aku bisa jalan pelahan. Bawo Wak menjegah. Siau Hang tidak memaksa, ia antar sobatnya sampai di luar, dengan bingung ia awasi orang bertindak pergi. Bawo Wak jalan dengan tindakan berat, ia keluar dari mulut gang tiang susem tiaw. Ia tetap berduka, kepalanya ia rasai pusing, dadanya sedikit sakit. Waktu itu kira jam 2, awan banyak, tapi tidak terlalu gelap. Kapan ia dongak ke langit, ia rasai benda cair halus sekali menimpah ia, seperti grimis halus atau ombun. Angin dingin menyambar, tapi ia tidak perdulikan. Di jalan besar masih kedapatan kereta yang mundar mandir, maka ia sewa sebuah yang bawa ia keluar lam siya. Tukang kereta telah gunai cambuknya ambil isap huncu e pendek. Hawa begini dingin, salju sudah turun, ia ngoce sendirian. Bawo Wak melongo keluar jendela ia lihat cahaya hijau gelap. Di pinggir kereta ada lentera merah, cahayanya mengasih lihat salju yang sedang turun dengan terbang melayang. Aku perlu pulang, pikir anak muda ini sudah setengah tahun aku berlalu dari rumah, dua kali pamanku telah tulis surat padaku, tidak pernah aku balas suratnya itu. Kereta menuju terus kelam siya salju turun makin lebat mendadak Bawo. Ingat, duluan di musim panas ya. Pernah keluar dari rumahnya siyao hang dengan terus ditimpa hujan, lantaran mana ia pergi ke pohoapan, dan sebab hujan terus turun makin besar ia jadi menginap pada Cui Siam. Itu adalah suatu kekeliruan dari aku ia pikir tetapi Cui Siam benar berlaku baik terhadap aku, sedang ia tahu aku tidak punya pekerjaan dan tidak punya banyak uang. Adalah malam itu aku dapati pisau belatinya, hingga aku menduga ia simpan rahasia apa. Aku telah minta keterangan, ia tidak mau memberitahukan aku. Sekarang ternyata pisau itu ia simpan untuk jaga diri, untuk membalas sakit hati pada Biao Chin San. Siapanya nah ia asal gundik yang ningat? Syukur baginya, selagi menghadapi Biao Chin San, si Ulian datang menolong dia. Siam Nio harus dikasihani, aku hendak berlalu dari paksia, aku harus tengok dia, taruh kata ia kemudian sembuh benar, aku toh tak akan bertemu pula dengan ia. Ketika itu kereta justru sampai di Hopang Chiang. Tahan ia perintahkan tukang kereta hentikan kendaraannya. Kapan roda kereta sudah berhenti, ia loncat turun, ia bayar sewaannya, dengan lawan Seng Saliu ia bertindak masuk ke gang Humpong Liulia Kai yang gelap. Jalanan becek. Kapan ia sampai di depan pintu yang bobrok, ia lihat pintu itu tertutup rapat. Segera ia mengetuk pintu beberapa kali. Siapa demikian jawaban setelah sekian lama. Aku orang Sili, aku mau lihat Nyonya Chia dan anaknya, sahut bobrok. Pintu lantas dibuka dan seorang lelaki muncul dengan tubuh merengkat. Ia adalah IEJY, yang segera kenalkan tamunya. Oh, Lito Aya dari Sinsyang Hotong kata ia. Benar, anak muda kita mangguk tadi baru saja aku kembali. Aku dengar dalam beberapa hari ini ada orang hinakan Siam Nio, sekarang aku mau lihat dia. Benar, Tau Aya. Beberapa hari ini Siam Nio sangat bersengsara, baiknya ada Nona J yang menolongi ia, hingga sehari mau. Biau tidak berani datang pula sekarang ini sakitnya Siam Nio bertambah hebat. Silahkan masuk. Lantas ia mendahului bertindak dari jendela ia memanggil Nso Chia, Nso Chia, Li Bo Pe Kli To Aya datang. Suaranya Chia Mama terdengar menyahuti disusul dengan rintihannya Siam Nio. Di dalam kamar segera tertampak aba api. Kemudian Chin Mama muncul di muka pintu. Oh, Lilo Oya berseru Nyonya ini, kami ibu dan anak sangat harapkan kedatanganmu. Lekas masuk. Lambat sedikit saja, kau tidak akan lihat si Siam lagi. Bo Pe Kli To Aya merasa sebal berbareng kasihan melihat Nyonya ini, yang batinnya sudah rusak. Ia tidak menyahuti, ia hanya bertindak masuk. Dengan lantas ia diserang bau yang tidak sedap dari dalam kamar. Api kelak-kelik, kamar sangat dingin, perapian tidak ada. Siam Nio rebah di pembaringan, ia tahu bau pek, datang, ia singkap selimut hingga kelihatan rambutnya yang kusut, muka yang pucat dan sangat perok. Lito Aya, kau baru datang kata ia dengan lemah napasku tinggal sekali hembus saja, aku ingin tengok kau. Ciam Mama berdiri di samping, air matanya mengucur dengan deras, tapi ketika ia hendak ceritakan halnya Biao Chin San sampai si Nona Jiee datang menolongi dengan ulapkan tangan bau pek, menjegah. Tidak usah kau ceritara, aku sudah ketahui semua anak muda ini memotong, Tek Ngo Ya sudah beritahukan segala apa padaku. Bagaimana dengan sakitnya Siam Nio? Kau sudah panggil Tabib atau belum? Ciam Mama menangis. Mana kami punya uang buat panggil Tabib ia menyahuti. Uang yang duluan Lilo Aya berikan pada kami semua sudah terpakai habis. Siam Nio akan mati karena kelaparan Kim Mama sekarang tidak mau pedulikan kami, malah ia hendak mengusir kami. Bau pekerutkan alis. Lagi ia hadapi kesulitan. Lito Aya terdengar suaranya Siam Nio yang lemah aku minta, janganlah kau tanya apa lagi tentang kami. Tanda petik. Penyakitku sudah tidak ada harapan akan sembuh, kematianku tidak ada artinya. Ibu belum terlalu tua, ia masih bisa bekerja, atau ia pergi mengemis. Tanda petik. Ciam Mama menangis sesenggukan apabila ia dengar perkataan gadisnya itu. Bau perkuatkan hati tetapi ia tetap berduka dan terharu. Jangan bilang demikian ya kata kau baru berusia dua puluh lebih. Rawat saja dirimu, kalau kau sudah sembuh, kau. Boleh pikir untuk cari penghidupanmu. Biau Cinsan sudah mati, tidak ada lagi orang lain yang nanti ganggu kau. Siam Nio mempandang anak muda kita dengan matanya yang penuh air mata. Memangnya, sinar matanya sudah lemah. Lito Aya, duluan aku telah beranggapan telah keliru, kata ia. Sudah jangan sebut itu, aku sudah mengerti bau pelapotong. Ia bisa duga maksudnya. Sekarang ini menyesal pun sudah tiada gunanya. Aku datang ke Pak Hia belum ada satu tahun, tetapi pengalaman yang aku dapatkan banyak sekali. Apa yang tak bisa terjadi, toh terjadi juga. Maka di hari depan, segala perbuatan gila aku tidak akan lakukan lagi. Siam Nio diam, hatinya jadi seperti beku, melainkan air matanya yang masih terus mengalir keluar. Keadaanku sekarang harus lebih dikasihani daripada kau, kata bau kemudian sambil menghela nafas kejadian-kejadian telah membuat hatiku menjadi hancur. Dalam satu dua hari ini aku mau berlalu dari Pak Hia, selanjutnya aku tidak mau datang lagi ke sini. Maka itu dalam hal perkenalan kita, malam ini adalah malam pertemuan yang penghabisan. Kau sekarang sedang sakit, aku tidak berdaya akan tolong kau, kendati begitu aku masih bisa kasih pinjam lagi. Besok tengah hari ibumu boleh datang ke gerejaku, aku akan sediakan 20 tel perak, dengan itu kau bisa berobat sampai sembuh, kemudian kau orang berdaya akan cari penghidupanmu. Setelah kata begitu bau pemau berlalu. Cia mama tadinya kaget dengar si anak muda mau tinggalkan Pak Hia, tapi kapan ia dengar mereka akan dikasih pinjam uang, ia jadi girang dengan lantas. Tapi lain daripada itu adalah siam nih mau agak tidak senang. Lito Aya, baiklah kata ia. Lito Aya, pergilah kau dengan hari kemudianmu yang penuh harapan. Tentang aku kau tidak usah buat pikiran. Aku pun tidak perlu uang, uang itu kau boleh pakai untuk ongkos perjalananmu. Malam ini kita masih bisa bertemu muka, itu adalah bukti bahwa tidaklah percuma yang kita pernah saling berkenalan. Meski ia kata demikian, siam nih mau toh menangis terseduh, hingga ia bikin bau pek berdiri tercengang. Anak muda ini mendongkol dengan berbareng hatinya seperti ditusuk. Ia mendongkol karena kepala besar itu. Ah, kenapa aku mesti layani dia? Ia pikir akhirnya sambil menghela nafas. Tapi toh ia kata, cui siam, jikalau kau anggap aku bukannya manusia, baiklah, aku tidak mau membantah. Tentang diriku, kau boleh pikir perlahan saja. Sekarang aku pergi. Ia bertindak keluar dengan cepat, angin yang dingin sambar ia. Ia lihat, cuaca telah jadi jauh lebih gelap. Ieje mengikuti akan membuka pintu toh Aya mau pulang, berkata ia. Dengan tindakan yang berat bau pek, injak salju yang memenuhi jalanan. Ia jawab Ieje hanya dengan ia tapi belum bertindak jauh tak kala ia dengar jeritanya Ciamama di dalam rumah. Oh, Tian. Oh, anak kau benar tinggalkan aku setelah itu nyonya itu lantas menangis menggerung. Bahna kaget pemuda ini balik kembali ke dalam. Di atas pembaringan siam ni mau telah mandi darah. Rambutnya kusut, kedua tangannya ada di dadanya. Ia lagi bergelisahan sambil merintih di samping pembaringan menggeletak pisau belati yang berlepotan darah. Ciamama, sambil menangis, peluki anaknya itu. Bau pek tarik nyonya itu, di antara cahaya lampu yang kelak-kelik ia tampak pemandangan yang hebat dan mengerikan. Kim Mama muncul dengan lantas, pakaiannya masih kusut. Ia rupanya mendusin dari tidurnya dengan kaget dan sudah lantas datang memburu. Kapan ia lihat pemandangan yang mengerikan itu, ia tuding Ciamama. Apakah bukan terang kau hendak bikin aku celaka ia menjerit? Sudah aku kasih kau orang menumpang percuma, sekarang kau orang lakukan kejahatan ini. Lihat, kamarku jadi kotor. Ciamama mau dirangsang, baiknya Bau pek, keburu menjegah. Kau jangan ribut ia tegur nyonya rumah itu. Semua kerugianmu aku nanti ganti. Ciamnya luka karena ia tikam dirinya, sekarang ia perlu ditolong, kau jangan ganggu. Melihat Bau pek yang keren Kim Mama jadi kuncup. Ia tahu, itu adalah si jago muda, yang pernah hajar Puan Loh Sem, yang bikin semua buaya darat di Pak Hia jadi ciut nyalinya. Ia lantas berdiam saja. Setelah tarik Kim Mama, Bau pek menoleh pula pada si Am Nio, tapi ia menjadi kaget. Waktu ia dapati tubuhnya sudah berhenti bergerak, suara rintihannya telah lenyap. Kapan ia rabah tangannya, tangan itu menjadi dingin dengan lekas. Tidak terasa lagi air mayanya mengembang, hingga ia bingung saja. Ciamama panggil anaknya yang diam saja, ia ambil pelita akan menyului. Kapan ia ketahui apa yang telah terjadi, ia taruh pelita di meja, ia tubruk tubuh anaknya dan menangis menggerung. Mukanya Kim Mama pun menjadi pucat. Sudah habis, katalah. Sekarang lekas sediakan peti mati, atau melapor pada polisi. Tanda petik. Bau pek susut air matanya. Siapakah yang mau bikin perkara ia tegurnyonya itu? Siam Nio bunuh diri. Ieje turut berduka bukan main, tetapi ia bujuki Ciamama. Hari sudah larut, saliu sedang turun hebat, peti mati dan pakaian tidak bisa dibeli sekarang kata ia. Lagian. Mana ada uangnya? Ia lantas awasi bau pek, lito ayah, kau kenal Siam Nio, sekarang kami cuma mengharap belas. Kasihanmu. Mayat Siam Nio perlu diurus dan dikubur. Bau pek manggut. Itu seharusnya saja. Aku tidak nyana ia mati secara begini, ia tarik napas panjang. Ciamama, besok pagi kau boleh kari aku di bio, aku nanti sediakan uang beberapa puluh tel. Tanda petik. Ciamama sedang menangis, air matanya lagi mengalir, tapi kapan ia dengar perkataannya anak muda itu ia lekas menoleh. Baik lo ya ia menyaut. Bau pek tidak mau saksikan pemanandangan itu lebih lama, ia pun merasa pepat berdiam lama di dalam kamar itu, ia balikan badannya buat berlalu. Tapi tiba ia ingat pisau belati itu. Ia tahu, di waktu kalap Ciamama bisa nekat dan gunai pisau itu, maka sebelumnya jalan terus ia balik lagi akan jumput pisau itu, yang ia bawa pergi. Aku pergi, ia kata sambil menghela napas pula. Harap datang pula besok, lito ayah, kim mama masih bisa pesan. Buat sanaku ini, aku telah cukup keluarkan uang dan tenaga, sekarang aku tidak sanggup menolong lagi. Tanda petik. Jangan takut, aku nanti tanggung semua sahut bau pek, yang sangat menjengkol. Cuma satu hal aku pesan, selanjutnya kau jangan ganggu mereka lagi. Awas! Anak muda ini berjalan terus, IEJ mengikutinya lagi. Kau hati jaga Ciamama, jangan sampai ia nekat, ia pesan. Baik, to'ayah sahut tetangga yang baik itu, yang terus kunci pintu. Dengan melawan angin dan salju yang sangat dingin, bau pek bertindak di jalan yang becek dan sunyi sebab seng malam itu, hatinya pun sama dinginnya dengan barang cair yang putih meletak. Ia jalan seperti tanpa tujuan. Di jalan sudah tidak ada orang atau kereta. Ia meranda sebentar, dengan tangannya yang seperti kaku ia sekah kedua matanya. Si air matah, telah menjadi beku. Ia bertindak pula mengikuti jalan besar, menuju ke barat. Di jalanan tidak ada orang, tetapi seekor ajing ikuti ia sambil mengonggong terus. Binatang itu rupanya mencium bau amis dari darahnya si Amnio yang nempel di pisau. Bau pek jalan terus dengan tindakan yang berat. Ketika sampai di depan hoat beng si Ye, anjing itu tetap kuntit ia, hingga ia jadi sengit. Ia rabap pisaunya si Amnio, ia niat tikam anjing itu, tetapi tak kala ia rasai darah yang sudah mulai beku, ia berdiam, hatinya bekerja. Sudah malam begini, kenapa aku ketemu si Amnio? Kenapa melulu karena sedikit perselisihan, begini rupa kesudahannya? Kenapa dulu aku kesasar ke rumah pelesiran? Kenapa aku tidak berhenti sesudahnya Chie Chie Long terbunuh? Dan si Amnio sedang sakit? Sekarang si Amnio lolos dari tangan kejamnya Biao Chin San, siapanya nah ia tidak lolos dari tangannya sendiri yang lemah. Dan ia binasa justeru di hadapanku. Tanda petik. Boweek hampir ngelamun terus, baiknya ia ingat akan ketok pintu. Seng salju melayang turun, menimpah ia, selagi ia menunggu pintu dibuka. Rupanya hawa dingin bikin orang tidur nyenyak, hingga ketokan pada pintu tidak segera terdengar. Sampai lama juga baru terdengar suara di dalam. Siapa? Aku, Li Boweek, kesahut pemuda kita dengan cepat dan nyaring. Oh, Li To'aya kata suara di dalam, setelah mana pintu dibuka. To'aya, kudamu aku telah belikan rumput dan piara. Terima kasih menyahut Boweek aku baru pulang, tetapi aku akan pergi pula. Nanti saja, sekalian mau berangkat, aku haturkan terima kasihku padakah suhu tidak apa, To'aya. Terima kasih, kata Hua Osbyo yang baik budi itu. Boweek bertindak masuk, si Hua Osbyo kunci pintu dan balik ke kamarnya. Kapan Boweek sedang mendekati kudanya yang berada di tambatnya, binatang itu berdongkrak dan berbunyi tidak berhentinya. Kuda itu seperti ingat sahabatnya, Beng Sucio, dan mau cari sahabat itu. Masuk ke dalam kamarnya, Boweek, segera pasang lampu, sesudah itu ia duduk bercokol di kursi dengan tidak tahu apa ia mesti berbuat. Ia terbenam dalam kedukaan dan keruatan pikiran, maka akhirnya ia padamkan api dan naik atas pembaringannya. Ia tidak bisa lantas tidur pulas. Di luar ia masih dengar suara kuda berbareng dan anjing menggonggong. Ia rasakan hawa di kamarnya itu sangat dingin. Kalau aku pergi, apa bisa jadi teks Yao Hang tidak akan beritahukan si Ulian perihal Beng Sucio telah meninggal dunia ia berpikir. Dan kalau si Ulian ketahui itu, bukankah dengan bejal kudanya, dengan lawan angin dan salju, ia akan susah aku? Bagaimana aku mesti jawab ia jika ia mendesak meminta keterangan? Sebenarnya tidak ada rahasia sama sekali. Cuma apa aku mesti bilang andai kata ia tanya, kenapa Beng Sucio menyingkir dari ia? Apa aku mesti jelaskan salah mengerti dari Sucio, tentang kecurigaannya terhadap adanya perhubungan antara aku dan ia? Dan apa aku mesti sampaikan segala ucapan terakhir dari Sucio? Apa aku bisa bicara terus terang? Bagaimana kalau terjadi salah mengerti dan si Ulian pun kabur? Bila sampai terjadi demikian, itu adalah kedosaanku. Semua itu menyebabkan satu malam terus Bowe Pek tidak bisa pulas. Pagi ia sudah turun dari pembaringan, ia buka pintu kamarnya dan bertindak keluar. Salju tebal dan jagat telah menjadi seperti perak. Malah di udara masih kelihatan, salju yang sedang terbang melayang. Dengan lantas Bowe Pek ingat halnya Siam Nio dan janjinya pada Ciamama akan memberikan pinjaman uang. Ia segera masuk akan cuci muka, akan kemudian keluarkan buku keuangan Siao Hang. Dengan bawa itu ia pergi ke toko uang guna tukarkan 50 tel. Uang ini ia bawa kembali ke gereja baru saja ia sampai di pekarangan depan. Satu Huo Sio yang sedang menyapu salju berkata padanya. Adanya nyonya tua cari kau, toh ayah. Bowe Pek cepatkan langkahnya ke dalam di depan kamarnya. Ia ia lihat Siamama sedang menantikan, tubuhnya menggelendot pada meja, tubuh itu menggigil bahna kedinginan, kedua matanya nyonya ini merah dan bengul. Ia tampaknya lebih kurus dan pucat. Kau telah datang Mama kata anak muda ini. Aku baru saja ambil uang. Nah, kau terimalah ini. Semua ini berjumlah. 50 tel, kecuali untuk ongkos, selebihnya kau boleh pakai secara irit untuk melewatkan hari. Lebih baik kalau kau bisa berdaya mencari pekerjaan kau mesti ingat, selanjutnya tidak akan ada orang lagi yang bisa menaruh belas kasihan terhadap kau. Untuk keperluan cui siam, 20 tel pun sudah cukup. Tia Mama ulur kedua tangannya yang bergemetaran, akan sambuti uang itu yang terus dimasukkan di dalam sakunya. Air matanya kelihatan mengalir dengan ras. Ketika tadi ia mau pergi dari rumahnya, Kim Mama sudah anjurkan ia supaya ia peras bau pek, agar ia bisa terima lebih banyak daripada mestinya. Tetapi sekarang, apabila ia lihat jumlah begitu banyak liang simnya terbangun, lupakan pesannya sanak itu. Ia sebaliknya sangat bersyukur pada anak muda itu. Ia tidak pernah sangka yang ia akan dikasih uang demikian banyak. Oleh karena ia tahu ia mesti lekas pulang, Cia Mama tidak mau berdiam lama di bio itu. Setelah mengaturkan terima kasih pula ia berjalan pergi, uangnya ia ke kapi. Bawa pekawasi orang berlalu, lantas ia masuk ke dalam kamarnya. Ia merasa legah hanya sebentaran, lantas hatinya jadi pepat pula. Ia keluar pula pergi ke tempat mandi guna bersihkan tubuh, buat bikin dirinya segar. Ia niat tidur supaya bisa mengasuh, tetapi ia tidak bisa tidur, ia rebah hanya buat gulak-gulik. Tempo ia memandang ke jendela, ia lihat cuaca telah menjadi terang. Apa periunya aku berdiam lebih lama pula dipak. Ia demikian mendadak. Ia pikir, kenapa aku tidak mau lantas angkat kaki? Hari ini terang, jalanan tentu tidak sukar untuk dilewati. Kalau aku berangkat sekarang, tidak sampai sepuluh hari aku akan sudah sampai di kampungku. Baru setengah tahun lebih aku berada di Pakhia. Aku telah angkat namaku, aku telah dapatkan beberapa sobat, sebenarnya berat buat segera berangkat pergi, tetapi kalau diingat apa yang aku telah alami, aku tidak perlu hiraukan. Lebih lekas aku berangkat, lebih baik. Tanda petik. Bau peambil putusan, ia keluar dari kamarnya, dengan sewa kereta ia berangkat ke Puelehu. Sejak ia ikut Supo Ancu pergi ke Khao Yang, setengah bulan sudah lewat, selama itu ia tidak pernah ketemu Raja Muda itu. Maka sekarang, menemui Tiat Jiea, ia jengah sendirinya. Tapi ia terangkan kenapa ia berlalu dari Pakhia, malah ia tuturkan tentang kematiannya Beng Su Chiaw. Tiat Puelec manggut apabila ia telah dengar keterangan itu. Baru saja Siyao Hang datang kemari, berkata ia, dan baru saja ia berlalu. Ia juga telah cerita semua kepadaku. Bau pek, terperanjat mengetahui Siyao Hang datang pada pangeran ini. Entah apa yang ia bicarakan ia duga. Ia lantas lirik pangeran itu, romansi apa ia lihat tidak terlalu gembira. The Agan Sungguh Tiat Puelec lantas berkata, Bau pek, kau adalah anak muda yang berharga. Kau adalah bun bucoan kai, kelakuanmu pun baik, maka untuk orang sebagai kau, jangan kata di kalangan sungai telaga, sekalipun kau masuk dalam ketentaraan, adalah mudah untuk mendirikan jasa, jasa yang tidak sembarangan orang mampu ciptakan. Hanya sayang kau punya satu cacat. Maafkan, aku bicara terus terang. Mengenai orang perempuan, kau terlalu lemah. Mukanya Bau Bek berubah sebab malu dan jengah, Tiat Puelec telah beber penyakit hatinya. Tapi berbareng, ia pun terharu, ia berduka. Tapi Puelec ia seorang luar, diandaikan ia menjadi aku, belum tentu ia pun bisa menghindarkan diri dari keruatan. Ia coba hiburkan diri. Ia menghela nafas. Tiat Puelec meneruskan katanya. Urusannya Biao Cinsan dan Tio Giokin kelihatannya sudah beres. Tadinya aku duga mereka itu diundang oleh OE Kiepok, kejadiannya akan seperti apa yang sudah terjadi dengan Fangbo, yalah kau orang Piebu, siapa menang, siapa kalah, lantas habis perkara. Aku tidak sangka Biao Cinsan dan Tio Giokin ini ternyata melebih penjahat besar. Mula mereka telah lukakan KHU Kong Ciao dengan Piao, lantas mereka ganggu anak perempuan orang. Justeru mereka lagi main gila, kau sendiri tidak karuan paranya. Sudah begitu, Nonajie yang menumpang pada Siao Hang justeru bermusuh dengan Tio Giokin, hingga lantaran itu onar hampir sampai di puncaknya. Di luar kota Nonajie telah lukai Biayu Cinsan, yang mati hari itu juga. Atas itu Tio Giokin, yang tidak mengadu pada pembesar negeri, sudah menantang Piebu pada Sinona, hingga karenanya polisi mesti turutan menjadi repot. Oaye Kiepok jadi ibuk bukan main, Siao Hang jadi khawatir tidak kepalang. Melihat demikian aku lantas bicara pada Tio Tuk Tai Jin, supaya ia usir Tio Giokin dan rombongannya itu, maka sekarang segala apa telah menjadi sirap. Aku dengar Kiepok lagi rebah karena sakit, ia sekap diri di dalam rumah, tidak keluar. Kau sekarang kembali, kau jangan khawatir, tidak nanti ada orang lagi yang hendak satrukan kau. Perihal kematiannya Siao Jie dihoyang, Siao Hang sudah terangkan kepadaku dalam hal ini kau jangan bersusah hati. Tempo Siao Jie mau pergi kita bukannya tidak jagah ia, tetapi ia paksa minggak, dengan curi kudaku. Apa kita bisa bikin? Hanya aku merasa anak muda gagah seperti ia, binasa secara kecewa demikian, sungguh harus dibuat sayang. Sekarang tinggal urusannya Nona Jie, Siao Jie telah meninggal dunia, si Nona jadi kehilangan andalannya, ke rumah mertuanya ia tolak bisa pergi, di rumahnya sendirinya. Tidak punya orang tua lagi, tak ada orang. Buat tinggal tetap sama Siao Hang pun tak mungkin. Maka itu Siao Hang punya pikiran, ia ingin kau dan si Nona menikah. Mendengar yang belakangan ini, Buo Pek lantas geleng kepala. Tapi Tiat Puelek berkara terus. Aku lihat dalam hal ini tidak bisa digunakan desakan. Tadipun aku telah kasih mengerti pada Siao Hang. Sekarang aku hendak tanya pada kau, aku ingin kau berikan putusanmu yang pasti. Sebenarnya, kau suka Syulian atau tidak? Sambil kata begitu, Tiat Jie ya awasi muka orang dengan tajam. Wajahnya Buo Pek berubah merah dan puyat bergantian. Ia tidak nyana yang Tiat Puelek akan menanyakan ia secara demikian. Memang ia suka Syulian, kalau tidak mustahil ia jadi seperti orang gila. Melulu karena ada kesulitan dari Beng Su Chiao, ia sekarang jadi berpikir lain menindas hatinya sendiri. Siao Hang ia bisa egoskan, bagaimana sekarang dengan pengeran ini, yang tanya ia secara ringkas. Ia tahu bagaimana ia mesti menjawab, tapi ia sangsi. Terhadap Tiat Jie ya ia tidak boleh bawa sikap seperti terhadap Teg Siao Hang. Akhirnya, selelah bersangsi, ia berikan jawabannya. Aku tidak suka Nona Jie. Tentu saja mulut demikian tetapi hati berpikir lain. Ia sebenarnya hendak menambahkan keterangan. Tapi Tiat Puelek, yang manggut, sudah dulu ia. Baik. Secara begini, semua sudah beres. Tai Tiang Hau memang mesti omong terus terang dan jelas. Sekarang aku hendak peringatkan, oleh karena kau sudah menyatakan yang kau tidak suka Nona Jie, segala hal yang sudah lewat kau tidak boleh sebut lagi, aku ingin kau dapat pulang. Semangatmu, kau mesti pikirkan cita kau. Sekarang apa yang kau sudah pikir untuk kau lakukan? Bopek benar terdesak. Tapi karena ia memang sudah ambil putusan, ia bisa berikan jawabannya dengan tidak ayalan lagi. Ia menjawab dengan suara pasti. Hari ini atau besok aku hendak berangkat meninggalkan Pak Hia. Paling dulu aku hendak puyang ke rumahku, di sana aku hendak berdiam beberapa bulan, kemudian aku akan pikir pula, kembali ke Pak Hia atau pergi ke Kang Lam. Tiat Puelek manggut pula. Memang kau sudah berdiam lama juga di Pak Hia, sudah seharusnya kau pulang dulu, ia bilang. Apakah kau punya cukup ongkos untuk itu? Cukup, jawab Bopek. Baiklah, kata pula Tiat Puelek. Sampai kita ketemu pula. Tanda seru. Kalau di belakang hari ada urusan apa, kau nanti utus orang akan undang aku. Bopek mengatakan baik dan kata pula. Jiaya, budimu yang besar, aku Lipopek tidak akan bisa lupakan. Setelah kata begitu anak muda ini diam. Ia terharu bukan main. Pangeran Buan ini benar manusia. Ia yang baru dikenal telah diperhatikan demikian rupa. Juga Tiat Puelek terharu, karena ketika ia omong lebih jauh suaranya tidak sewajarnya. Sampai di situ dengan merasa berat Bopek ambil selama tinggal, lalu dengan naik kereta ia menuju ke rumahnya Teksio Hong. Orang Buan ini ada di rumah. Ketika ia dengar sobatnya menyalakan mau pulang, ia lantas tarik napas perulang. Sekian lama ia diam saja. Ia benar bersusah hati ia baru mau bicara, ketika Bopek sebut buku uang, yang telah dipakai beberapa puluh tel untuk menolong Cia Mama dan anaknya, dan buku itu ia sekarang hendak kembalikan. Jangan, jangan demikian ia mencegah. Kalau kau kembalikan buku itu padaku, aku tentunya anggap kau tidak mau kenal aku, aku Teksio Hong bukannya hartawan, tetapi uang sejumlah itu aku tidak perlu pakai. Kau pegang buku itu, umpama kata kau tidak dapat ketika akan guna itu, kau boleh antapi saja. Itu soal kecil. Yang penting, yang kau hendak tanyakan, adalah aku ingin ketahui, bagaimana perasaanmu terhadap J.E. Syulian, kau masih perhatikan ya? A.I.A.U. tidak? Satu laki tidak melulu hendak angkat namanya, tetapi ia juga mesti dirikan rumah tangga. Kau sendiri yang bilang padaku, melainkan J.E. Syulian yang pantas buat jadi istrimu, sekarang Syulian belum menikah, Beng Su Iyau sudah meninggal dunia, maka kalau sekarang lagi sekali ucapkan mulutku buat rangkap jodoh kau orang berdua rasanya aku tidak bisa tidak berhasil bukan? Lagi sekali B.O.P. dapat tusukan yang tajam, seperti tadi ia dapatkan dari Tiat Puelek, sedang itu adalah tusukan yang ia paling tidak inginkan. Tidak tunggu orang teruskan ucapannya, berulang B.O.P. geleng kepalanya, air mukanya berubah menjadi suram. Tentang aku dan J.E. Syulian jangan disebut pula demikian ya? memotong. Tadi Puelekhu aku telah berikan jawabanku pada Tiat J.E. ya? Sauhang tercengang, tetapi ia segera bersenyum dingin. Jadi satu sobat pun tidak bisa desak kau kata orang Boan. Ini yang putus asa. Kalau begitu, sekarang kau mau berangkat? Baik-baik, aku akan antar kau. Tidak usah tau aku antar aku B.O.P. menyegah. Aku pikir hendak berangkat hari ini juga. Lagi sekali Siawhang terperanya, tapi ia lekas tanya. Kau hendak ambil pintu mana? Ciyang G.E. Mui sahut B.O.P. yang akhirnya menghela nafas. Aku Li B.O.P. kenal bukan sedikit orang, akan tetapi sobat yang aku kagumi dan pada siapa aku sangat berterima kasih melainkan kaseorang, tekto aku percaya aku, di belakang hari, asal aku masih bernyawa, aku mesti balas budi besar ini. Pemuda kita begitu terharu, hingga matanya menjadi merah. Apostrof. Juga Siawhang tidak kurang terharunya. Ia sebal karena kebandelannya, tetapi ia sayang sobat ini yang jujur dan gagah serta setia. Jangan mengucap demikian, Hian T.E. Ia kata kemudian. Adalah biasa dari aku ngergotek, terhadap sobat aku selalu beber hatiku, apapula terhadap kau. Hian T.E. kau pergi, ini adalah kepergian untuk sementara waktu. Aku tahu di belakang hari masih banyak waktu untuk kita bertemu pula. Apa yang aku harap adalah, supaya kau bisa buka sedikit hatimu, dalam hal apa juga jangan kau gampang berduka dan putus asa. Umpama kau dapat kesukaran Hian T.E., aku boleh kari aku, aku pasti akan bantu kau. Bopek tidak menjawab, ia hanya manggut. Siawhang tahu sobatnya ini belum bersantap tengah hari, ia perintah lekas sajikan barang hidangan. Ia ajak sobatnya itu dahar, undangan mana tidak ditampik. Hanyalah meski mereka bersantap sambil pasang ngomong, mereka kehilangan kegembiraan seperti yang sudah, karena mereka hendak berpisahan. Baru saja tenggak dua cangkir arak, Buopek sudah berbangkit buat pamitan. Ia telah ambil putusan buat berangkat hari itu juga. Ia sebenarnya niat masuk ke pedalaman untuk ketemui Teklootai-tai dan Teknainai, tetapi karena ia khawatir nanti ketemu Siulian, ia kata saja pada Siawhang, aku tidak masuk ia gi, tolongkah sampaikan hormatku kepada Poh Bo dan Nso. Tidak usah banyak adat peradatan, aku nanti tolong sampaikan kata Siawhang. Buopek lantas berbangkit dan bertindak keluar. Siawhang pun berbangkit, ia mengantar sampai di pintu luar, di sini mereka saling unjuk hormat dan berpisahan. Dengan naik kereta Buopek menuju ke Lemsia, kota selatan. Tempo lewat di Hupongliuliekai, ia tadinya pikir buat singgah sebentar, tetapi kapan ia ingat orang sudah surati dan untuk menyingkir dari kesedihan, ia batalkan niatnya itu. Hanya di Poancai Hotong Selatan ia berhenti di depan rumah paman misalnya, ia terus masuk ke dalam akan ketemui piyawa ceknya Kietian Sin untuk kasih tahu keberangkatannya. Kietian Sin mengalami kesulitan dalam jawatannya, di sebelah itu ia pun dengar segala macam kejadian yang berhubungan dengan keponakannya itu, bahwa keponakan ini telah bersobat dengan Tiat Puolek dan orang ternama lain lagi, maka ia anggap baik ia lepas tangan. Sekarang ia dengar si keponakan mau pulang, ia manggut. Kau mau pulang, baiklah, ia kata. Bila nanti ada lowongan yang cocok untuk kau, nanti aku kabarkan. Kietian Sin lantas tulis dua pucuk surat buat dibawa pulang ke kampungnya dan ia bekalkan dua puluh tel pada keponakannya ini. Seng Encin juga berikan pesanan. Boopek, tidak banyak omong, ia terima semua pesanan sambil janji akan perhatikan itu, setelah unjuk hormatnya ia berlalu. Kapan kau hendak berangkat, toh ayah kata pengikutnya Kietian Sin. Bila perlu nanti aku pergi akan bantui kau. Terima kasih buat kebaikan Musa Hutbo yang lantas pulang langsung ke bio. Karena semua sudah beres, anak muda ini merasa hatinya lega. Karena ia tidak punya apa, ia pun bisa siapkan pauhoknya dengan cepat, malah kudanya, si Hoasyo sudah sediakan. Ia ketemukan semua paderi dari Hoat Beng Siai untuk pamitan, ia menderma 10 tel perak, yang mana diterima dengan girang oleh orang suci itu. Mereka pujikan ia keselamatan dalam perjalanan. Bawo Tuntun kudanya keluar dari bio, dari Sin Siang Hotong sampai di jalan baru ia loncat naik atas binatang tunggangan itulah ayun cambuknya. Benar seperti ia bilang pada Siow Hong, ia menuju ke Chiang Gie Mui. Baru saja ia sampai di pintu kota dan hendak lewatkan itu, tiba dari sebuah kereta yang berhenti di pinggir jalan kelihatan Siow Hong lompat keluar dan turun. Orang Boan ini pakai pakaian biasa, kepalanya ditutup dengan kopia kecil. Ia menghampirkan dengan air muka tersungging senyuman. Hiante ia menegur benar, kau bilang mau berangkat, lantas kau berangkat. Aku telah tunggu kau di sini lama juga, aku hendak antar kau. Bo tercengang sedetik, tapi ia lantas bersenyum. Ia mau lompat turun dari kudanya, tapi sobatnya cegah ia. Jangan turun Siow Hong bilang aku nanti naik keretaku, aku tidak mau antar jauh pada kau, hanya sampai di Kuansiang, lantas aku mau pulang kembali. Ia naik atas keretanya dan Hokchus segera kasih jalan kereta itu. Mereka bicara sambil berendeng, satu di atas kuda, satu di atas kereta. Siow Hang nampaknya gembira. Hiantue, seberangkat kau aku kesepian, ia kata. Tapi ucapan ini bikin bobek tertusuk, hingga ia jadi masgul. Ia bisa mengerti yang sobatnya akan kesepian, seperti ia sendiri sudah merasakan. Sejak tadi hawa udara bagus dan langit terang, apa mau mendadak dalam sekejap saja awan hitam bergumpal di bawah angin utara yang menduru, hingga hawa jadi sangat dingin. Saliu memangnya belum lumer semua, dari daun di atas cabang pohon salju turun jatuh menyampok muka orang. Waktu itu sudah kira jam tiga. Hiantue kau benar beradat keras dan aneh. Akhirnya Xiaohang kata baru kemarin sore kau kembali atau sekarang kau pergi pula sekarang sudah jam tiga belum melalui tiga atau empat puluh li langit tentunya sudah gelap. Lain dari itu aku lihat rasanya akan turun hujan saliu. Ucapan yang terakhir ini membuat Bo tiba ingat halnya duluan di waktu ia antarkan Siulian dan ibu ke Soan Hoa bahwa dalam Yoyong Kuan Sania telah hajar orangnya Gui Hang Siang bahwa kemudian telah hujan besar hingga ia jadi kuyuk lepek malam itu ia menginap di hotel di Sehosia esoknya Gui Hang Siang satroni ia ia ditantang berkelahi bagaimana ia rubuhkan musuh tapi justru di situ ia jadi berkenalan dengan Tek Syao Hong sekarang setelah setengah tahun sobat itu pun amat yang hendak pulang ke kampungnya sekarang ia merasakan benar kebaikannya Syao Hong sebagai sobat karena persobatan ini Syao Hong jadi buang uang buang tempo dapat banyak capek hati tapi sobat ini tidak menjadi kecil hati inilah sobat yang sukar didapatkan pikir ia yang terus menghela napas kemudian ia kata pada sobat nya itu To'ako silahkan kau kembali di belakang hari kita akan bertemu pula barangkali lain tahun di permulaan musim aku akan datang pula ke pak hiya ini aku tentu akan tengok to'ako baik baik Syao Hong jawab baiklah sampai lain tahun di permulaan musim waktu itulah kau datang sendiri atau aku yang undang kau kita nanti berkumpul pula cuma perjalanan manusia belum bisa ditentukan orang buaan ini tertawa tertawa dengan meringis ia mendadak inuat hal dirinya yang telah dapatkan banyak musuh terutama Oeyek Kiepok bagaimana kalau Boweek sudah tidak berdampingan padanya kendati demikian ia tidak mau utarakan kekhawatirannya itu pada Boweek Boweek bisa duga kesukaran hati itu ia lantas berkata seperti aku to'ako aku mintakah suka kurangkan pergaulanmu dengan orang dari kalangan sungai Telaga aku harap kau jangan ladeni Oeyek Kiepok umpamakala ada orang yang menyebabkan kegusaranmu aku mintakah suka bersabar tahan sabar untuk sementara waktu kau tunggu sampat aku telah kembali ke Paksia waktu itu aku nanti bikin kau mendapat kepuasan ia lantas tahan kudunya berpaling pada orang buan itu matanya merah sebab terhiarunya hati sudah cukup to'ako ia kata silahkan kau pulang tidak usah kau mengantar lebih jauh ia lantas angkat tangannya dan kiong hiu keretanya si hao hang juga lantas berhenti si hao hang sendiri dari atas keretanya segera balas memberi hormat itu sedikit juga bo tidak mengunjukkan rasa berat ketika ia mau mulai berangkat to'ako silahkan kau kembali siao hang tidak menjawab tetapi dengan metu tidak berkesip ia awasi orang larikan kudanya kuda hitam yang tertampak teras diantara saliu putih melesat ia terus mengawasi kendati orang sudah mulai pergi jauh ia tidak merasa yang ia telah kedinginan sampai tangan dan kakinya hampir beku hok cu bergidik karena dinginnya hawa saliu masih belum kering langit berawan angin utara besar lo ya apa kita pulang sekarang akhirnya ia menegor siao hang menoleh pada kusirnya itu ia melihat ke sekitarnya ia memandang pula ke depan dimana bayangannya bau pet pun sudah tidak kelihatan ia masih bingung saja tapi akhirnya ia manggut ya mari kita pulang kata ia hok cu segera putar keretanya lalu sebentar kemudian mereka telah masuk di pintu yang gemui pikirannya siao hang terganggu sekali di dalam keretanya ia tarik napas panjang beberapa kali tatkala mereka sampai di hou hang kio dari sebelah depan kelihatan seorang menghampirkan buat terus mengasih tanda agar kereta itu dikasih berhenti tek engkel lo ya demikian berkata orang itu aku punya urusan penting siao hang duduk di ambil keretanya ia pandang orang itu pakaian siapa rombeng dan kotor muka kuning dan tubuh kurus ia seperti kenal orang itu akan tetapi ia lupa hingga ia berpikir belum terlalu lama ia segera ingat orang ini ialah orang yang duluan datang padanya dengan warta dari bobek dia itu adalah yang dipanggil siao gia kang si kala kecil ada apa ia lantas tanya coba kau bicara siao gia kang datang dekat sekali ke kereta agaknya ia ketakutan ngkolo ya aku justru hendak pergi ke gedungmu untuk menyampaikan kabar kata ia dengan pelahan aku dengar kabar sekarang ini kim hyo tiyo gio kin tidak pulang ke holam ia dan kawannya hanya berkumpul di poteng kemarin dulu siu biye itu masih berpikir akan ganggu kau warta ini bikin siao hang kaget benar seperti dugaanku oe ye kie pok tidak mau gampang berhenti memusuhi aku pikir ia siao gia kang ini seorang miskin akan tetapi ia ketahui banyak hal aku memang kekurangan pembantu sebagai ia baiklah aku pakai tenaganya meskipun hatinya goncang pada wajahnya orang bu an ini unjuk ketenangan malah ia sengaja unjuk senyum mewah biarlah mereka berdaya upaya akan ganggu aku aku nanti siap akan tunggu mereka ia kata dengan suara nyaring tapi ia lalu sengaja tanya apakah kau ketahui li bo telah pergi kemana bukankah li to ayah kemarin sore baru masuk ke dalam kota siao gia kang balik menanya apakah ia tidak pergi ke rumah lo ya siao hang bersenyum aku hanya sengaja tanya kau ia bilang aku hendak ketahui kau tahu atau tidak yang ia telah pulang sekarang aku terangkan padamu li to ayah sudah pergi pula aku baru saja antar ia keluar kota li bo sudah pergi buat sementara waktu ia akan kembali kalau kau nanti ketemu orangnya o ayat ye pok kau boleh kasih tahu mereka bahwa aku teks siao hang bukan karena telah pakai si orang shili sebagai pahlawan maka aku berani tinggal dipak ia sebagai ho han siao gia kang tertawa apabila ia dengar ucapan itu siapakah yang tidak ketahui nama besar ngke lo ya kata kau peroleh namamu bukan baru satu atau setengah tahun tanda petik siao hang tidak perdulikan umpakan itu ia kata kalau nanti kau dapatkan kabar apa-apa kau boleh lekas kasih tahu padaku jikalau kau perlu uang kau pun boleh bicara padaku tanda seru setelah itu ia suruh hokcu jalankan keretanya hatinya si kala kecil girang sekali karena sekarang ia telah ikat tali persobatan dengan teks ia hong ia lantas ngeloyor pergi buat selanjutnya dengar keterangan mengenai oeyek kiepok dan si orang boan itu untuk mengasih kabar supaya ia bisa dapat upah siao hong pulang ke rumahnya dengan masih berpikir keras kepergiannya bo pek tidak bisa dijadikan rahasia ia pikir maka itu aku perlu bicara seperti tadi pada siao gia kang agar roeek kiepok mendapat tahu biarlah kiepok insaf bahwa aku tidak selamanya mau andalkan bo kalau kiepok satu laki dan punya kepandayan ia mestinya cari bo tapi aku tahu benar kiepok adalah orang rendah ia tentu akan gunai ketika ini akan cari aku dan ini adalah dugaan yang bikin orang bo ini berduka baru saja siu jie tukarkan sepatunya yang basah terkena salju dan siao hendak salin pakaian ia lihat siu lian bertindak masuk maka lekas ia berbangkit duduk nona duduk ia mengundang dengan manis sambil tertawa pada wajahnya siao hang unjuk kegirangan hatinya adalah tian yang ketahui ia khawatir bukan main yang si nona nanti tanyakan ia halnya beng su ciao dan li bo pek hal yang membuat ia sakit kepala benar saja nona jie telah tanyakan apa yang bo pek dan bagaimana kabarnya perihal beng suciao baiknya ia bisa berpikir dengan cepat tentang beng jie siao ya belum ada kabar apa ia menyaut li bo pek baru pulang satu hari tetapi sekarang ia telah pergi pula aku baru saja kembali habis antarkan ia keluar dari ciang gie mui tanda petik parasnya siulian berubah dengan segera kenapa bo pek baru pulang dan pergi lagi ia tanya adatnya bo pek memang aneh siao hang jawab kalau ia mau pergi siapa juga tidak sanggup cegah ia sekali ini ia berangkat pulang kelam kiong boleh jadi lain tahun di bulan dua atau tiga baru ia akan kembali ke pak hia siulian gigit bibirnya tapi ia sudah lantas berpikir maka ia tidak kata apa ia hanya lalu menghela nafas kau baik jangan ibuk nona siao hang lalu menghibur aku mintakah suka bersabar dan tinggal tetap sama kami di sini nanti kalau li bo sudah sampai di kielok dan telah berhasil mengundang suheng kau kita baru pikir pula bagaimana baiknya siulian berduka mana aku punya suheng kata ia dalam hatinya ia tentu maksudkan sutip dari ayahku ialah kim piaw yok tian kiat tapi ia berada jauh di holam atau barangkali dimaksudkan bekas pegawai ayahku yalah san cheng li cui sem dan lau keng mana mereka ini mampu bantu aku meski ia pikir demikian tapi siulian tidak utarakan itu nah silahkan gergol kau beristirahat kata ia yang terus undurkan diri siao hang awasi orang pergi sambil bersenyum dengan mas gol siulian masuk ke dalam kamarnya ia tungkulkan diri dengan duduk diam karena di rumahnya siao hang ia tidak punya pekerjaan apa juga hari itu udara pun mendung dan angin meniup keras malamnya nona kita duduk sendirian menghadapi api dengan japit kuningan ia betulkan bara perapian karena berada sendirian ia teringat pula segala apa yang telah lewat ia tidak mengerti kenapa bobek seperti selalu mau menyingkir dari ia mestinya bobek ketahui baik halnya suciao melainkan ia tidak mau ketemui aku ia tidak hendak menutur jelas ia menduga aku tidak bisa diam secara begini saja baik besok aku susul ia akan minta keterangannya aku tidak boleh berlaku likat lagi malah bila perlu biarlah kita berbentrok asal ia mau bicara biar orang celah aku tak berbudi aku tidak boleh lepaskan ia sebelumnya ia cerita segala apa tanda petik setelah berpikir begini baru siulian bisa naik ke pembaringan ia tidur dengan padamkan api esoknya pagi langit tetap mendung sedari pagi salju terus turun seperti biasanya pagi siao hang sudah dandan dengan ajak siu jah ia pergi ke tempat kerjanya tapi inilah apa yang ditunggu oleh siulian setelah lihat tuan rumah pergi ia segera dandan dan siapkan pauho kemudian dari jendela ia intip tek nai nai pergi ke kamainya elo tai tai lalu ia bertindak keluar dengan cepat ia tenteng pedang dan pau di kedua tangannya ia menuju langsung ke istal kuda dimana ia siapkan binatang tunggangannya seorang bujang lihat nona ini ia tidak berani mencegah maka ia lari ke dalam untuk mengasih laporan kepada tek nai nai nyonya rumah jadi bingung terutama karena ia tidak bisa pergi ke istal akan betot kembali nona itu maka ia segera kirim dua bujang perempuan akan coba cegah si nona si ulian sudah tuntun kudanya sampai di pintu luar ia baru hendak loncat naik atas kudanya ketika dua bujang perempuan itu muncul sambil berlari nona kembali nona kembali mereka ini berteriak to anai nai lagi ibuk dan ketakutan katanya kalau sebentar lo ya pulang to anai nai bisa mendapat susah bujang yang sampai duluan sudah lantas tarik tangan bajunya nona jie jangan nona jangan pergi kata ia sambil tertawa alaman nona jangan pergi tanda petik tapi siulian buka matanya lebar jangan pegang aku ia membentak seraya tarik tangannya bujang itu kaget sampai ia mundur dan kerempat jatuh melihat demikian siulian toh tertawa kemudian nona ini kata dengan tetap hari ini siapa juga tidak bisa cegah aku pergi kau beritahukan to anai bahwa aku hendak pergi lewat lagi beberapa bulan baru aku akan kembali padahal oh ya juga kau mesti beritahukan ini sekalian sampaikan ucapan terima kasihku setelah kata begitu ia loncat naik atas kudanya kabur diantaranya salju yang bertebaran di tanah sekeluarnya dari semtiau hotong tujuan adalah jurusan barat salju masih turun tetapi halus sekali di jalan tidak ada banyak kereta maka itu siulian bisa perlahankan lari kudanya ia perlu jalan perlahan karena tidak kenal jalan di kota raja dan perlu sebentar menanya orang secara begini baru ia bisa keluar dari Chiang Gie Mui di luar kota orang yang berlalu lintas jarang sekali sudah begitu salju mulai turun secara besar maka jalan sudah lantas menjadi licin hingga menyukarkan bagi kuda si Nona meski kuda itu sebenarnya gagah terpaksa binatang itu dikasih jalan pelahan siulian juga merasakan hawa udara yang dingin karena ia pakai celana dan baju warna hijau yang biasa ia menjadi ibuk sedang sebenarnya ia hendak bedal kudanya maka akhirnya ia jadi masgul sekali lihat Beng Suciao si Nona ngelamun seorang diri lihat bagaimana sukar aku mencari kau kalau nanti kita bertemu aku ingin ketahui apa nanti kau bilang terhadap aku dan kau libo pek apa sebenarnya kau pikir yang ngelamun lebih jauh di waktu ayah dan ibu masih hidup kau telah bantu kami dengan sungguh sekarang setelah aku yatim piatu dan keadaanku begini menyedihkan kenapa kau tidak sudi menemui aku sekalipun aku yang sim apa barangkali kau anggap aku ini nona dari kalangan kang hoa saja nona ini jalankan kudanya sambil tunduk ia merasakan kesepian dan iseng sekali berapa jauh ia sudah jalan inilah siulian tidak ketahui ketika di belakangnya ia dengar suara riuh dari kelenengan kuda disusul dengan suara teriakan berulang minggir minggir tolong minggir maka ia segera menoleh seekor kuda sedang mendatangi dengan lekas penunggangnya seorang bertubuh keit dan gemuk kepalanya memakai peci yang rapat dan tubuhnya berkerobong mantel kulit kambing yang bulunya tebal dari satu mulutnya orang itu juga dari mulut kudanya menghembus keluar hawa putih siapa dia apa dia bikin pikir siulian kapan penunggang kuda itu lewat di samping nona kita ia mengawasi dengan metu tajam tetapi karena kudanya jalan cepat sekejap saja ia sudah melewati hingga kemudian tertampak bunggungnya saja mendadak siulian ingat suatu apa apakah ia bukannya anggota rombongannya biau cinsan dan tiogiyokin ia berpikir apa mereka telah dapat tahu aku sudah meninggalkan pak hia dan sekarang hendak susul aku supaya mereka bisa serang dan bunuh aku di tengah jalan tapi takut apa dan siulian keperak kudanya dikasih lari untuk susul penunggang kuda itu tetapi ia sudah ketinggalan jauh dan penunggang kuda itu lenyap dari pemandangan aku mesti berhati sekarang pikir siulian kemudian di jalanan biasanya ada orang jahat dan aku punya musuh yang aku tidak kenal maka itu ia lalu siapkan siang tohnya hari itu siulian bisa lewati sungai enteng ia jalan terus maka pada malam jam 2 barulah ia sampai di tiang sintiam ia singgah di hotel dan mengambil kamar bersendirian saja di waktu malam dengan menunggang kuda dan bekal senjata tajam keadaannya sebenarnya mencurigakan tetapi waktu berhadapan dengan pengurus penginapan ia unjuk sikap yang tenang tolong kasihkan aku sebuah kamar yang bersih dan tolong piara kudaku demikian ia kata aku piau tahu dari cuan hin piau tiam dari yang keng aku hendak pergi ke tai beng hu untuk urusan penting di waktu kembali aku akan ambil pula kamar di sini keterangan ini memberikan hasil bagus karena tuan rumah lantas siapkan apa yang diminta dan kuda segera dirawat maka dengan tenteng paulok dan pedangnya siulian lantas masuk ke dalam kamarnya cuan rumah setelah gantung lampu ditembok kami sedia mie dan nasi apa nona niat makan bawakan saja satu mangkok nih sahut si nona cuan rumah lantas undurkan diri di dalamnya kata pada kulinya di kamar tamu ada piausu ia bawa sepasang golok bugainya mestinya lihai siulian duduk menantikan di dalam kamar ada perapian ia merasa tubuhnya hangat maka belum selang lama lelahnya hilang cuma di luar kamar angin masih meniup salju belum berhenti berterbangan turun sekarang aku telah terpisah 7 atau 80 li dari paksia si hong mestinya ibuk bukan men si ulian pikir ia ingin nikahkan aku pada bau pek mana ia ketahui perasaan hatiku tanda petik ia tidak teruskan lamunannya ia hanya menghela nafas penunggang kuda kait dan gemuk tadi mestinya punya urusan penting pikir siulian lebih jauh kalau tidak di waktu turun salju dan angin dingin dan ia sendirian saja kenapa ia lakukan perjalanan demikian cepat ia mencurigakan tanda petik tempo tuan rumah datang dengan mi nona jie berhenti berpikir dan lantas apa salju sudah berhenti ia tanya belum malah turunnya makin besar sahut tuan tumah barangkali hujan salju tidak akan berhenti dalam satu hari ini nona jangan khawatir di sini kau bisa berdiam lagi satu atau dua hari tanda petik kemudian ia tambahkan di waktu turun salju jalanan sukar untuk dilintasi sekarang sudah musim dingin di tengah jalan suka muncul begal tapi aku tidak takut kata siulian cuan rumah lihat golok tamunya dan pandang romannya muda dan manis aneh pikir ia bagaimana seorang nona bisa menjadi piawosu tapi ia tidak berani menanyakan kalau ini belum cukup nona bisa minta lagi kata ia yang terus undurkan diri siulian manggut ia makan terus belum lama di luar terdengar suara nyaring aku numpang tanya cuan rumah apa di sini ada seorang lito ayah demikian suara itu siulian terperanjat lito ayah apa itu bukan bu wapet ia lantas pasang kuping seorang jongos terdengar menyaut lito ayah yang mana tuan ia berdagang apa ia bukan pedagang kata orang di luar ia anak muda yang baru kemarin berangkat dari paksia lantaran turun sel aku aku kira ia singgah di sini ia bernama li bow pek tidak tempo lagi siulian taruh mangkok dan sumpitnya dan bertindak keluar ia segera lihat si kate dan gemuk yang sedang bicara pada tuan rumah siapa dia kenapa ia kenal bow pek apa benar li to aku menginap di sini begitulah pertanyaan yang muncul di otaknya si nona tuan rumah berlaku baik ia masuk ke dalam tanyakan sekalian tamunya apa di antara mereka ada li bow pek kemudian ia keluar pula dan kata pada orang itu di sini tidak ada tuan li bow pek ada juga dua orang shili tetapi mereka saudara kulit coba tuan tanya tioki tiam di sebelah si kate gemuk itu berdiri diam agaknya seperti kurang percaya aku sudah tanya hotel lain dan semua menjawab tidak seorang diri apa bisa jadi lito ayah lanjutkan perjalanannya dialani hujan salju baik aku mesti susul ia malam ini juga ia putar tubuhnya dan pergi samperkan kudanya si ulian maju ke depan tuan tunggu dulu ia lalu menegor ia merasa sangat heran tapi si kate gemuk seperti tidak dengar panggilan itu ia ioncat naik atas kudanya larikan tunggangannya ke jurusan selatan si ulian libat orang menghilang di tempai gelap ia menghala napas ia balik ke dalam kamarnya rupanya bo pergi belum seberapa jauh ia pikir kalau aku berangkat dengan lawan hujan salju dalam satu hari aku barangkali bisa susul dia sinona lantas ambil putusan ia lekas makan habis nih itu setelah itu ia teriak itu rumah akan lakukan pembayaran kemudian dan siang toonya yang ia bawa ke istal dimana ia selakan kudanya ia tidak pedulikan tuan rumah awasi ia dengan keheranan apakah kau tidak mau nginap nona besok di waktu langit terang kau boleh lanjutkan perjalanan mu sekarang sudah hampir jam 3 jalanan licin banyak saljunya kuda pun sukar jalan tapi si nona tidak memperdulikan kau tahu aku punya urusan penting sekali kayak ia yang terus loncat naik atas kudanya dan kasih binatang itu jalan melaju ke arah selatan ia mesti jalan dengan pelahan karena sekarang ia pun perlu perhatikan tapak kuda dari kudanya si Kate gemuk kudanya Terima kasih.